Kantor cabang utama Bandace dipercaya untuk menyeluruhkan program pemerintah, bantuan sosial dari pemerintah ada dua. Yang pertama adalah penyeluruhan BLT-BBM. BLT-BBM ditambah dengan BPNT, ditambah lagi dengan PKH. Itu yang pertama, dengan total jumlah sekitar 522.297 KPM keluarga penerima manfaat. Kemudian posisi per hari ini telah terseluruhkan sekitar 483.105 KPM. Jadi masih ada tersisa 38.192 KPM atau sedakteralisasi sekitar 92%. Sisanya ini kami masih berproses, masih berproses untuk bisa diseluruhkan maksimal sampai dengan tanggal 11 Desember. Kalau mengenai tersaraan kami ada beberapa tahapan ya untuk memperifikasi kepada para penerima. Jadi data yang didapatkan dari Kementerian Sosial, mungkin dari Kementerian Terdekat Kerjaan itu merupakan data jadi ya. Kami memperifikasi beberapa tahap, satu mungkin dari NIK, kemudian dari alamat, kemudian berikutnya kami mengeluarkan pemotohan. Mengeluarkan pemotohan itu antara bukti diri dengan foto yang menerima, yang bersangkutan, itu akan terjadi verifikasi di sana. Ini datang ke kantor pos Kuta Alam untuk mengambil bantuan bansos, yaitu bantuan sembahku dan BBM. Bantuan sembahku seharga Rp. 600 dan BBM Rp. 300. Sangat membantu untuk keperluan buli-buli beras. Pokoknya keperluan sembahku. Mudah-mudahan akan berlanjut terus ke depannya lagi. Dengan ada bantuan kayak ini, untuk kami sangat orang kalangan bawah, sangat bermanfaat. Sangat membantu kami orang-orang diri. Alhamdulillah dengan pendapatnya BBMC ini, kami sangat bersyukur dapat membantu menangkut kapalnya. Ini kami bantuan untuk membeli sembahku untuk keperluan sehari-hari lah. Selapannya ke depan bisa lanjut bantuan-bantuan sembahku untuk kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.